Buat semua kawan pekerja kantoran, masih ingatkah rutinitas ini? Tapi itu semua berubah saat pandemi datang. Kantor ditutup, jalanan sepi, protokol baru diterapkan. Dan banyak dari kita semua tiba-tiba beralih ke praktik baru. Bekerja dari rumah. Work from home, WFH. Tapi seiring pandemi yang meredah, back to office, kembali lagi digaungkan. Lantas, apakah masa-mas WFH akan benar-benar berakhir? Pekerjaan apa yang bisa kembali ke kantor? Dan mana yang bisa tetap tinggal di rumah? Which one is better, WFO or WFH? Bekerja dari rumah itu memang tak mudah. Bahkan termasuk untuk si Gen Z dan millennial yang katanya ya, warga native technology. 95 pekerja Gen Z dan 93 pekerja millennial mengaku kesulitan selama masa transisi ke WFH saat pandemi datang. Itu kata survei Engine Insights for Smartsheet di Amerika Serikat ya. Alasannya agak mengejutkan. Panggilan video, meeting-meeting Zoom jadi penghalang produktivitas mereka. Survei menyebut 61% Gen Z dan 57% millennial mengatakan bahwa waktu yang dihabiskan untuk panggilan video harian itu menghalangi mereka bekerja. Juga soal perkara update dan mengumpulkan informasi pekerjaan yang mereka butuhkan. Lebih dari 40% Gen Z dan millennial yang komplain soal itu. Hmm, jadi begitu. Wait, wait. Kalau di Indonesia bagaimana? Mirip-mirip sih. Survei ILO menemukan fakta bahwa 76% dari anak muda mengatakan belum siap untuk terus-terusan bekerja dan atau belajar dari rumah. Meski begitu, tambahan survei lain dari lembaga konsultan Robert Walters menyebutkan bahwa 5 dari 7 pekerja profesional di Indonesia itu puas dengan praktik kerja WFH. Soal produktivitas, bagaimana ya? Temuannya, 9% pekerja merasa ada peningkatan produktivitas, sementara 28% lainnya merasa ada peningkatan. Menariknya buat 37% pekerja, mereka bilangnya merasa sama saja. Produktivitas antara sebelum WFH dengan pas saat WFO. Memang sih, bekerja dari rumah itu banyak tantangannya. Mulai dari soal wifi atau internet yang nggak stabil, perkara jaga fokus dan aman dari gangguan, hingga soal masalah perasaan, kesepian, dan terisolasi. Sekalipun begitu, jangan salah juga ya, ada banyak hal positif juga ya dari WFH itu. Ada berbagai studi dan survei juga yang sebut bahwa produktivitas pekerja meningkat, membaik selama WFH. BTW, terlepas dari debat soal which one is better, WFO or WFH, beberapa temuan survei soal anak muda, sebelum kita bahas, patut jadi perhatian. Si Gen Z atau Millennial, terlepas dari kemudahan mereka dengan teknologi, mereka malah menunjukkan kecenderungan yang mengejutkan. Untuk pertemuan tatap muka daripada alternatif penuh secara digital, rapat video, email, ataupun chat ternyata tidak cukup buat mereka. Alih-alih membantu mereka yang terjadi malah menghambat produktivitas mereka. Sebuah temuan lain dari Prodoscore menarik untuk dikupas. Selama praktik WFH berlangsung, pekerja secara signifikan menjadi kurang produktif pada hari Senin dan Jumat. Sementara Selasa, Rabu dan Kamis adalah hari yang paling produktif dari data yang sama. Gaya hidup WFH selama sepekan dianggap jadi pangkal masalahnya. Ibaratnya ya, hanya karena ada dan bisa Zoom, tidak berarti semua hal dan rapat harus Zoom. Padahal memangkas jam meeting, membuat skema lebih efisien, menyiapkan konsultasi psikologis dan ruang sharing, mungkin akan jadi lebih berarti. Intinya memahami problem sehari-hari si Gen Z dan milenial. Bekerja jarak jauh yang bahagia dan produktif berasal dari penguasaan proses, komunikasi, dan budaya yang membuat pekerja dari rumah memuaskan dan sukses. Ini lebih dari sekedar konektivitas digital, dan itu membutuhkan waktu dan komitmen. Terima kasih telah menonton!